Intro Anak yang pertama umur 2 tahun pindah di daerah pandean yang waktu itu digambarkan bangunannya tidak seperti ini. Ini bangunan era tahun 60an Pak, tahun 60an, tahun 70an gitu. Waktu itu bangunannya gedek dan ada halaman samping belakang sampai tembus di Lawang Seketeng. Makanya sering ada kebingungan apakah lahir di pandean atau Lawang Seketeng gitu. Ya antara pandean sama Lawang Seketeng. Karena posisinya waktu itu rumahnya ada kebun-kebunnya. Bung Kana menggambarkan cendelanya itu malah menghadap ke matahari terbit. Makanya kemudian dicatatannya akan menyebutkan dia lahir Putra Sang Fajar. Nah, yang menarik waktu itu saat 6 Juni 1901 digambarkan Bung Karno lahir pukul setengah 6 pagi dibantu oleh lelaki tua. Dia bukan dukun bayi perempuan gitu. Bapaknya enggak ada. Bapaknya tidak digambarkan sama Bung Karno. Jadi ibunya melahirkan Bung Karno itu dibantu oleh seorang lelaki tua. Itu saja. Pada 6 pagi. Makanya Bung Karno sempat cemburu sama kisah kelahirannya Hercules. Di bukunya disebutkan Hercules itu ketika lahir, di sekitarnya ada 16 perempuan telanjang. Waduh, saya ini lahir, jangankan perempuan. Laki-laki tua lagi. Itu yang membahas Bung Karno. Ini banyak cerita-cerita yang unik di kelahirannya itu. 6 bulan, apa namanya, tanggal 6, jam setengah 6 pagi, bulan 6, dia menggambarkan macam-macam lah. Gunung Kelut meletus, padahal Gunung Kelut enggak meletus bulan Juni. 3-4 bulan sebelumnya. Jadi menggambarkan, disama-samakan. Disama-samakan dengan peristiwa-peristiwa itu. Tapi perlu diingat, Bapaknya Bung Karno itu tinggal di Surabaya kontra. kos, kontrak. Jadi bukan rumahnya. Bukan rumahnya, kontrak kepada seorang pemilik rumah di gang situ. Gangnya itu masih berupa tanah, bangunannya juga masih bedek gitu. Tapi sudah berupa gang-gang. Nah, sampai kapan Bung Karno di Surabaya? Sampai umur 6 bulan. Karena 28 Desember 1901, Bapaknya dimutasi lagi. Jadi Bung Karno itu nomaden. Bapak ibunya menikah di Bali, anak yang pertama lahir di Bali, anak yang kedua si itu lahir di Surabaya, Bung Karno, umur 6 bulan dipindah lagi ke Peloso. Umur 6 bulan dipindah ke Peloso, sampai umur 4 tahun. Tapi di umur 4 tahun, karena Bung Karno ini sakit-sakitan, diminta sama kakeknya untuk kembali pulang ke Tolongagung. Karena kakeknya kan tinggal di Tolongagung. Bukannya dia sakit-sakit. Kemiskinan, sanitasi buruk, segala macem. Jadi banyak penyakit yang ditulis sama dia, macem-macem. Di Tolongagung 2 tahun, dia mengenal Sarina sebagai seorang pembantu yang kemudian menginspirasi sama dia. Bapaknya kemudian dari, dari mana itu namanya, dari Peloso Jombang dipindah ke Situarjo, ngajar di Situarjo, ngajar lagi dipindah ke mana? Mojokerto. Jadi bapaknya pindah-pindah-pindah-pindah di Mojokerto, di Mojokerto jadi kepala sekolah. Nah ketika di Mojokerto, Bung Karno ditarik lagi. Termasuk dengan Sarina diajak lagi. Di Mojokerto, Bung Karno, ini kan digambarkan ini sosok yang, kalau Bung Karno ngomong, kalau didolarkan itu gaji bapaknya kalau dirupiahkan itu sekitar 120 ribu. Satu bulan, 120 ribu. Dia mengkonversi mata uang waktu itu ke dolar, dolar dirupiahkan itu sekitar 120 ribu. Jadi keluarga yang miskin pertama di Mojokerto itu kontrak di sebuah rumah yang tiap hujan banjir. Kemudian hanya tiga bulan, kemudian pindah ke rumah yang tidak banjir. Sampai sekarang rumahnya masih ada. Tempat ngajarnya bapaknya Bung Karno juga masih ada. Nah masa lamanya Bung Karno, itu tidak di Surabaya, di masa anak-anak ya, tetapi di Mojokerto. Itu juga kemudian membantah beberapa catatan yang menyebutkan Bung Karno ngaji di Langgar Duhur, Lawang Seketeng, segala macam. Itu tidak bisa dibuktikan, karena masa kanak-kanaknya Bung Karno itu dihabiskan di Mojokerto. Jadi di Mojokerto itu, Bung Karno itu sekolah di sekolahnya bapaknya, bapaknya waktu itu jadi kepala sekolah, jadi mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5. SD waktu itu sampai umur 5 tahun, eh sampai 5 tingkatan. Nah ketika mau masuk ILS, SMP, Bung Karno itu tidak bisa bahasa Belanda, karena SMP, sekolah tingkatan SMP itu hanya untuk orang-orang Belanda dan orang-orang yang mengabdi kepada Belanda, keluarga yang mengabdi kepada Belanda, apakah itu amtenar atau buru. Makanya Bung Karno kemudian dileskan sama bapaknya privat di rumahnya untuk bisa belajar bahasa Belanda. ngelesinya itu 1 tahun, makanya kemudian Bung Karno itu usianya dimudahkan, biar ketika masuk usianya masih sesuai, umur 12 tahun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.